Halo sahabat terbahan. Di video kali ini Suara Gadget akan update bongkar gaji YouTuber dari pasangan Indonesia-Cina. Dari channel YouTube Santi di Cina. Mimin akan ulas, update pendapatan penghasilan harian dan pendapatan perbulannya di bulan ini. Oke langsung kita lihat profil Santi di Cina, di Social Blade. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang gak suka ngintip penghasilan orang lain di YouTube skip aja. Lihat dikit-dikit juga boleh. Untuk upload videonya sampai video ini dibuat sudah 104 video. Subscribernya sudah 95,7 ribu subscriber. Videonya sudah ditonton 17.688.456 view. Countrynya ada di Indonesia. Channel tipenya belum disetel. Channel Santi di Cina. Dibuat pada 24 April tahun 2022. Creditnya di B+. Dan urutan di Social Blade ranknya ada di posisi 46.279. Peringkat subscriber ada di peringkat 2.402. Video view ranknya ada di urutan 422.358. Region rank Indonesia ada di urutan 1.348. Dan urutan rank channel belum ada datanya. Untuk penambahan subscriber di 30 hari terakhir ada 37,7 ribu subscriber naik 23,4 persen dari bulan lalu. Oke kita lanjut lihat penambahan rata-rata subscriber hariannya bertambah 1,25 subscriber. Penambahan subscriber per minggunya bertambah 8,79 ribu subscriber. Per bulannya pertumbuhan subscribernya di 37,7 ribu subscriber. Untuk view harian dari channel Santi di Cina, 479.852. 192.961 dan 409.062 view. Untuk rata-rata view hariannya ada di 318,108. Rata-rata view per minggunya 2.226.756. Dan untuk satu bulan terakhir ini ada di 9.543.214 view. Oke guys sekarang kita lihat estimasi penghasilan channel Santi di Cina ini jika kita rupiahkan. Dari penghasilan per hari dan per bulan. Untuk estimasi pendapatan hariannya fluktuasi ada di 120 dolar. 48. 102 dolar. Untuk rata-rata hariannya ada di 80 dolar. Kita lihat dolar hari ini 14.853 rupiah. 14.853 rupiah dikali 80 dolar rata-rata penghasilan per hari. Kisaran estimasi penghasilan per hari sama dengan 1.188.240 rupiah. Untuk estimasi pendapatan per bulan channel Santi di Cina. 14.853 rupiah dikali 2.400 dolar penghasilan minimum. Penghasilan minimum adalah estimasi penghasilan yang mendekati tepat dari penghasilan channel Santi di Cina. Untuk estimasi pendapatan minimum channel Santi di Cina mencapai 35.647.200 rupiah. Untuk estimasi penghasilan maksimum. 14.853 rupiah dikali 38.200 dolar penghasilan maksimum. Kisaran pendapatannya mencapai 567.384.600 rupiah. Itu tadi estimasi pendapatan YouTube dari channel Santi di Cina. Data yang saya sampaikan di sini dari Social Blade. Data yang sebenarnya atau gaji sebenarnya dari channel Santi di Cina itu sendiri. Kira-kira YouTuber mana lagi nih yang mau kita ke poin penghasilannya? Buat sahabat rebahan yang ingin channel idolanya mau kita ke poin penghasilannya? Silahkan komen di kolom komentar dan sertakan nama channelnya. Saya Suara Gadget. See you di next video. Sub indo by broth3rmax